pedas tapi gak bisa berhenti makan ya kan makan lagi halo bosku balik lagi sama gue dari kuliner kali ini gue nyobain Ongseng-Ongseng Mercon di Jogja Ongseng-Ongseng Mercon Ibu Narti jadi uniknya disini itu makannya di Trotoar dan ini Ongseng-Ongseng Mercon Ibu Narti itu lopor di Jogja ya nah ini tempatnya sederhana cuman kaki lima aja nah ini Ongseng-Ongseng Mercon ya ini dia masih dipanasin terus di bawahnya itu ada kompor jadi kemasak terus sampai daging-daging dan minyak punya itu sampai empuk banget nah bungkusnya gue minta dipisar dengan nasinya soalnya pedas banget liatnya udah ngeribat nih ya cabai semua ya sebanding cabai dengan dagingnya disini mereka juga ada sediain ayam, bebek, lele selain Ongseng-Ongseng Merconnya jadi lo bisa apes lauk yang lain juga dicampur dengan Ongseng-Ongseng Merconnya lalu liat cabainya itu gila banget cabai sama daging itu sama banyaknya kayaknya nih terus minyak-minyak cabainya itu udah merah banget dari bawah wangi aja itu udah kayaknya pedas banget gue ciumnya udah kepedesan nih ciumnya doang nih belum makan ini nih apalagi makannya nih buset dah hehehe caw ini katanya yang paling gak aset dan paling pedas gue sih dari cium wangi aja itu udah pedas banget sih buset dah ngeri-ngeri juga sih makannya nih buset ini kayaknya dia minyak ini daging sapi jadi minyak-minyak sapi sama daging sapi gitu dia ambil bagian tetelannya kayaknya ini ya sekarang gue makan ya gue cobain nih ya rasanya cuma pedas doang sih ada sedikit gurih gitu cuma dominan pedasnya sih kayaknya gue gak berani pake itu nya deh kuahnya deh pedas banget kayaknya pedasnya itu nyelaki dong biasanya makanan jokinya kan manis cuma ini enggak sih manisnya itu di dagingnya kayaknya dia gak di bumbunya gitu manisnya malah lihat malah lihat malis itu di dagingnya jadi mungkin masaknya terpisah kali ya pedas ya tapi enak loh asal lo gak usah pake minyak atau kuahnya itu itu kayaknya lebih pedas lagi loh kalau lo makan dagingnya doang terpisah kayaknya pas sih pedasnya nikmat gitu enak sih pedasnya enak sih pedasnya enak sih pedasnya mantep gila ini pedas dahsyat enak sih baru makan sedikit aja udah berperingatan ya gue pedasnya nyelaki coy Cuman karena dia pakai Tetelan-tetelan gitu Minyak sapi Jadi gurih sih Ya pedes loh Ini sih kacau loh pedes loh Mantep bosku Dagingnya gak terlalu banyak ya Kebanyakan minyak sih malah Tetelan gitu Enggak tau kikil atau tetelan ya Tadi juga ada hati sapinya sih Makan ya bosku Udah mandi keringat gue Pedes bosku Oh Tuhan Penggis kalau lo makan sana juga makan lesian sih Ini gue juga makan lesian Tapi di hotel Enggak Pedesnya sampe bikin merinding bos Ngeri bos Sampai Udah gila pedesnya Bikin hape merinding coy Nih kemat sih tapi Pedes tapi gak bisa berhenti makan gitu Enggak makan lagi gitu lah Nah ini sisanya tinggal bumbu-bumbu cabainya doang Nah udah Gau masih gak kuat ya kalau makan cabainya Ini makan Dagingnya doang itu udah pedes banget Setan ini beneran ya Sampai jumpa Kalau lo Penggila pedas Ini sih boleh lah buat lo ya Cuma kalau lo yang gak kuat makan pedes Jangan coba-coba aja ini Setan banget Aji pedes Ya Tuhan Pedes man Udah gue udah susah ngomong nih ya Udah ya sampe sini ya videonya ya Jangan lupa Like Comment Dan subscribe channel gue ya Maju terus ke Indonesia Mantap Jangan lupa like Jangan lupa like chankan